Saudara KPK menahan Hakim Agung Sudrajat Dimiyati terkait dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Sudrajat Dimiyati menjadi Hakim Agung pertama yang terjerat dugaan tindak pidana korupsi di KPK. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan Hakim Sudrajat akan ditahan KPK 20 hari ke depan. Hakim Sudrajat ditahan di rutan KPK. Selain menahan Hakim Agung Sudrajat Dimiyati, KPK juga akan menjadwalkan pemanggilan pada tersangka lain, yaitu debitur, kooperasi simpan pinjam berinisial IDKS dan HT untuk menjalani pemeriksaan di KPK. Sementara tujuh tersangka lain saat ini juga telah ditahan di beberapa tempat yang berbeda. Saat ini tim penyidik kembali menahan satu orang tersangka yaitu SD untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 23 September 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022 di rutan KPK pada kabling C1. KPK juga segera menjadwalkan pemanggilan IDKS dan HT untuk hadir di gedung merah putih KPK dan menghadap tim penyidik. Hakim Agung Sudrajat Dimiyati akhirnya menyerahkan diri ke KPK untuk diperiksa sebagai tersangka suap penanganan perkara di Mahkamah Agung pada Jumat pagi. Sebelumnya Ketua KPK Firly Bahuri telah meminta para tersangka termasuk Sudrajat untuk menyerahkan diri ke KPK. Hingga kini KPK menahan enam tersangka. Dua tersangka ditahan di rutan KPK, tiga tersangka ditahan di rutan Polres Jakarta Utara, dan satu tersangka ditahan di Polres Jakarta Timur. KPK mencinta uang sebesar 205 ribu dolar Singapura dan 50 juta rupiah terkait dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Ketua KPK Firly Bahuri menyebut Hakim Agung Sudrajat Dimiyati diduga menerima uang sebesar 800 juta rupiah terkait pengurusan kasasi, kasus kooperasi simpan pinjam inti dana. KPK menetapkan 10 tersangka dalam kasus ini termasuk Hakim Agung dan 5 pegawai MA. Bahwa telah terjadi penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari saudara IS kepada DY sebagai representasi SD di salah satu hotel di Bekasi. Barang bukti berupa uang tunai sebesar 205 ribu Singapura dolar dan 50 juta rupiah. Berdasarkan hasil keterang saksi dan alat bukti yang cukup, maka penyidik menetapkan sebanyak 10 orang sebagai tersangka.